Jering sempat bersikukuh, tidak bersalah, dan menyatakan apa yang dilakukannya hanyalah sebatas kritik. Jering kini menghadapi proses hukum usah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Jering hanya terdiam lemas seatasnya di keledah petugas. Ia tak banyak berkomentar. Kondisi ini jauh berbeda dengan sesaat sebelum dirinya ditahan. IGD Ari Astina lihat Jering diperiksa selama 5 jam oleh penyidik di Reskrim Suspolda Bali. Ia lalu ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan aparat polda Bali. Pada awak media, Jering bersikukuh menyatakan dirinya tidak bersalah dan apa yang dilakukannya murni sebatas kritik. Jadi sekali lagi saya terkaitkan. Jering kini menghadapi proses hukum usah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Tim Lipitan Ainews melaporkan.